Berita terbaru Chelsea dengan sensasi gemilang Paul Palmer dibandingkan Jude Bellingham berbali arah dengan kemarahan Thiago Silva saat Chelsea menang atas Luton-Town Bakdurian runtuh The Blues mendapat kesempatan emas untuk memanfaatkan kesulitan keuangan itermilang dengan empian Christopher Kunku dalam membentuk trio dinamis baru di lini depan Fabrizio Romano bojorkan masa depan Gallagher sejumlah klub Inggris mulai mendekati sang pemain Berikut ulasannya Chelsea akhirnya dapat menandatangani mitra impian Christopher Kunku dengan kesempatan senilai 124 juta euro yang dapat mengubah musim paru kedua Chelsea Hari ini The Blues mendapat kesempatan emas untuk memanfaatkan jendela transfer pada Januari Bersama dengan laboran bahwa raksasa Italia, Inter Milan mengalami kesulitan keuangan yang serius Ada kemungkinan bahwa Chelsea dapat memanfaatkan penjualan lebih lanjut dari klub lain yang sedang berjuang Football London melaborkan tentang pemain Nerazzurri yang menarik perhatian Chelsea Ketika Nicholas Jackson menemukan dirinya satu lawan satu di depan gawang lawan Ada harapan bahwa serangan Chelsea yang eksploratif tetapi tumpul dan sulit mendapatkan hasil Hal ini tentu membicarakan penyerang terbaik di dunia sedikit yang lebih baik daripada Lautaro Martinez Dengan kehadiran seseorang pemain seperti dia di tim ini, posisi Chelsea di kelas semen akan sangat berbeda Football London melaborkan inilah tipe pemain yang menjadi encaran Chelsea saat mencari penyerang yang berkualitas Lautaro Martinez melanjutkan performanya seperti musim sebelumnya di San Siro dan telah mencetak 15 gol dengan 4 asis dalam 16 pertandingan musim ini Pemain Argentina ini telah menjadi pencetak gol reguler di Eropa selama 3 tahun terakhir Hal itu tentu membuktikan dirinya sebagai pencetak gol yang konsisten dan efektif serta pemimpin dan pencipta peluang bagi timnya Lautaro Martinez dengan cara tertentu adalah versi yang lebih mapan dan terampil dibandingkan Nicholas Jackson Pada musim panas lalu, namanya dikaitkan dengan kebindahan ke Real Madrid dan Chelsea ketika seluruh dunia sepa bola menjadi striker elit nomor 9 Tetapi setelah mencapai final liga champion tahun lalu Sang pemain memutuskan untuk tetap dan berharap dapat meraih Scudetto bersama Nerazzurri Untuk saat ini Inter Milan perlu melepas pemain untuk menutupi kerugian keuangan Maka memanfaatkan setiap kemungkinan ketersediaan Lautaro Martinez akan menjadi keputusan yang jelas dan bisa mengubah Chelsea musim kedepannya Ia memiliki harga yang dilaporkan mencapai hampir 100 juta euro Tetapi harga itu mungkin akan turun jika Inter sangat ingin mendapatkan uang secara cepat Sekarang melihatnya bermain di bawah pelatih Argentina Berkolaborasi dengan rekan senegaranya Enzo Fernandes dan bersama Christopher Kunku yang dinamis adalah sesuatu yang luar biasa bagi para penggemar Chelsea dan pasti akan menjadi tambang kekuatan bagi lini depan The Blues untuk kedepannya Ponor Gallagher terus dikaitkan dengan kebindahan dari Chelsea menjelang jadilah transfer Januari Pemain berusia 23 tahun ini tampil mengesankan untuk The Blues musim ini dan bahkan beberapa kali dinobatkan sebagai kapten oleh Pochettino Gelandang ini telah bermain dalam 23 pertandingan untuk Chelsea sepanjang musim ini dan telah memberikan kontribusi untuk 4 gol Namun meskipun konsistensinya, Gallagher terus dikaitkan dengan kebindahan dari Stamborbrink dengan rumor ketertarikan dari Tottenham, Newcastle, dan West Ham United Fabrizio Romano melaporkan memahami bahwa Tottenham Hotspur tidak sedang dalam negosiasi dengan Chelsea untuk Gallagher Namun hal tersebut bisa saja berubah seiring berjalannya jendela transfer terutama di kagelana Pierre Emil Hobeck berhasil pindah dari Tottenham Stadium Pochettino telah ditanyai tentang Gallagher dan masa depannya Itu urusan antara klub dan pemain, tapi saya ingin dia bertahan di sini, kata Pochettino Saya tidak perlu banyak bicara, karena itu bukan keputusan saya Dia berada di starting eleven dalam hampir semua pertandingan dan menjadi salah satu kapten Bagi saya, dia adalah tipe pemain yang harus dimiliki oleh klub Pochettino menilai jika Gallagher sangat penting karena nilai-nilai Chelsea-nya Dia datang dari akademi dan mengenai identitas klub Serta sangat berkomitmen, Anda bisa melihat di lapangan bagaimana dia berlari, bermain, dan berjuang Dia memberikan segalanya, dia adalah pemain yang benar-benar penting Semua staf pelati ingin memiliki tipe pemain seperti itu di tim mereka, ujar Pochettino Para fans pun juga tak mau tinggal diam mengetahui hal tersebut Mereka menilai kini Gallagher menjadi tulang punggung tim setelah mendapat berbagai kritik musim lalu karena penampilan buruknya Mereka kini menempatkan Gallagher di posisi Mason Mount, di mana sangat dicintai oleh para fans Saya sangat mengagumi kerja kerasnya, dia juga pemain terbaik di tim dan juga sangat tangguh, tidak mudah cedera Saya sangat berharap dia dapat bertahan di sini, kata Pochettino Sementara sang pemain mengaku sangat senang bekerja di bawah asuan Pochettino Kecintanya kepada Chelsea melebihi segalanya Saya sangat mencintai klub ini, klub di mana saya bisa sampai di titik ini Ketika ditanya soal kontra Gallagher pun menegaskan Saya belum memutuskan, semua bergantung pada klub Pelati ingin saya bertahan, saya sangat nyaman berada di sini bersama rekan-rekan yang luar biasa Menjadi seorang kapten adalah tanggung jawab besar saya kepada tim, kata Gallagher Paul Palmer membuat sensasi gemilang saat membantu Chelsea memenangi duel melawan Luton-Towen Dengan kemenangan skor 3-2 dalam pekan ke-20 Premier League Paul Palmer menjadi bintang pada laga tersebut Setelah menyarankan 2 gol ke gawang Luton pada menit ke-12 dan ke-70 Menurut laporan OVTA, Paul Palmer telah terlibat dalam 12 gol di Premier League untuk Chelsea Dengan rijian 8 gol dan 4 asis Catatan keterlibatan gol Palmer itu hanya kalah dari Jude Bellingham Sebagai pemain berusia 21 tahun ke bawah saat mentas di 5 Liga top Eropa Secara keseluruhan, Jude Bellingham telah terlibat 15 gol di La Liga bersama Real Madrid Dengan corean 13 gol dan 2 asis Di samping itu, Paul Palmer juga mencetak gol dan memberikan asis dalam 4 pertandingan berbeda di Premier League Torihan mantan pemain Manchester City tersebut lebih banyak daripada pemain lainnya di Premier League musim ini Pochettino menyambut positif performa gemilang Paul Palmer bersama Chelsea sebagai pemain andalan di dalam timnya Jelas Paul Palmer adalah pemain penting Dengan mencetak gol seperti itu, saya sangat senang, kata Pochettino Sang pelatih juga mengungkapkan bahwa kemenangan melawan Luton Tawan untuk menutup tahun 2023 sangat penting bagi Chelsea Sangat penting untuk mengakhiri tahun 2023 dengan baik dan kami menantikan tahun 2024, ujar Pochettino Bagus sekali untuk mengakhiri tahun ini dengan perasaan baik dan memasuki tahun baru dengan tetap menjaga momentum di dalam tim, ucap Pochettino Berbeda dengan Thiago Silva yang bertugas sebagai pemain belakang tanpa tak senang dengan kemenangan itu Menurut Pochettino wajar jika sampai kemarah-marah karena pasti ada rasa kecewa dengan buruknya lini pertahanan The Blues Pochettino bahkan mengakui Thiago Silva adalah sosok pemain yang mengeluh dan jarang bahagia Namun itu semua terjadi karena Silva merupakan pria yang tak pernah puas dan menginginkan hasil yang lebih baik lagi Thiago Silva memang seperti itu, dia selalu mengeluh dan tidak pernah bahagia di sini Dia selalu menginginkan hal yang lebih baik, dia sangat profesional, jadi itu adalah hal yang bagus, kata Pochettino Di usianya yang menginjak 39 tahun dan masih bermain di liga terbaik Tentu Thiago Silva ingin menunjukkan bahwa ia ingin membantu tim dan emosinya terlihat jelas Hal itu membuktikan bahwa sejatinya ia sangat menginginkan barisan pertahanan yang solid dan tak mau kebobolan Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih yang telah menonton video ini Salam olahraga Terima kasih telah menonton